Halo, kami Dua Sejoli Gue Intan Gue Arya Aduh lucu banget ya ini cita-cita kita banget Yes Secara Arya doyan ngomong Tapi kadang malu-malu tampil Cita-cita kamu kali Kita disini juga dikasih satu fasilitas Untuk curhat tentang apapun yang ada hubungan dengan haikat hidup Disambungin sama hobi kita Muterin piringan hitam Jadi nanti kita bakal pilih-pilih lagu-lagu yang seru-seru Yang ada hubungannya dengan tema yang bakal diangkat Kalo misalkan temen-temen udah pernah denger podcast kita Dimana aja podcast kita ya? Kita pertama kali bikin podcast Itu bareng sama Potluck Dan udah ada berapa seri ya? 6 kali ya Sekitar 6-an ya Dan disitu juga ada perkenalan juga Sebenernya Potluck itu memang bertema art Dan kita yang related sama musik Tapi hobi kita juga ngobrol tentang kehidupan Jadi Hobi dia Sebenernya kita ketemu dimana sih? Flores Oh gitu Kalo misalkan pertama kali ketemu sama orang Orang tuh kadang-kadang gak percaya Emang hidup lu tuh sesinematik itu ya? Ketemunya di Flores Lagi jalan bareng mantan Terus traveling Terus ketemu colok kapal yang ternyata jodoh lu Ya ini buktinya Anyway Nama dua sejolipun Kita munculin gara-gara kita dari tahun 2015 ya? Kita main piringan hitam Tadinya gara-gara Arya tuh ngumpulin piringan hitam Tapi kok kayak ada yang ganjel ya? Karena ngumpulin terus Tapi lama-kelamaan Kayaknya harus dibagi deh Sebenernya waktu itu jatohnya bukan ngumpulin juga sih Tanpa sengaja ya? Jadi Tanpa sengaja Kemanapun kita bergerak Kayaknya barang itu tuh nyamperin gitu Barang itu nyamperin Jadi kayak tiba-tiba kita kayak Udah nih kenapa barang-barang yang gini-gini dateng terus ya? Nah disitu buat kita berpikir ya Kayaknya Barang-barang ini dateng untuk kita bagiin lagi nih gitu Nah caranya gimana ya? Nah waktu itu perjalanan Mencari cara untuk ngebagiin lagi Ke orang lain dinikmati bersama itu ya Yang akhirnya Kita namanya apa ya? Gitu Yang catchy deh yang gampang aja Karena kita selalu berdua kan Dua sejoli aja Dan musik-musik zaman dulu kan Suka menggunakan tahun 80-an Dua sejoli ya? Dua sejoli Terus sama diangkot Waktu itu ada stiker Angkot di Bogor deh Kalau salah apa? Di mana? Bandung Ada dua sejoli gitu Wah ini lucu juga nih kalau dijadiin gitu kan Terus kita ketemu di tahun 2012 Yap Ceritanya gue lagi traveling Sama mantan gue Dan juga satu gerombolan temen-temennya Ke Flores Terus dia tuh calok kapal Ini sangat sinematik sekali ceritanya Dan orang kadang-kadang gak percaya Ah gila lu Kok kayak film sih? Tapi kenyataannya seperti ini Namanya juga jodoh Ya Bisa ketemu di mana aja Ya Sebenernya ceritanya masing-masing nih Karena kan waktu itu Gimana Intan bisa sampai perjalanan Kemudian ke sana Begitu juga Gue dengan perjalanan gue yang akhirnya ada di Flores Terus tiba-tiba Semesta mempertemukan kita Plok gitu Nah itu Mungkin kamu bisa ceritain Waktu itu Kamu jalan ke sana Versi pendeknya mungkin Versi panjangnya Sebenernya kita juga udah bikin podcast Oh iya deh Sebelum kita bikin itu Itu jadi panjang lagi ya Iya Itu seru banget juga Buat di dengerin Kalau misalkan kalian punya Satu rasa kepo terhadap kita Ya Tapi itu penting sih Kalian berarti harus dengerin podcast kita Supaya mungkin sayang Ya Karena tak kenal makanya tak sayang Takutnya kalau ceritanya kepotong Nanti jadi Imajinasi dan visualnya kurang gitu Kok tiba-tiba udah di Flores aja gitu kan Kok bisa ketemu gitu Karena Miracle nya tuh Disitu Hmm Karena kita bisa ketemu Itu sangat gak masuk akal Tapi memang kalau udah terjadi Terjadi Cuman kalau gue pribadi Selama hidup Sekarang tuh Berarti gue usianya Tahun ini 33 Selama kehidupan Gue dari remaja Sampai sebelum ketemu Arya Gue di gojloknya dengan Permasahan Percintaan Dulu tuh belum ada istilahnya Bucin Sekarang tuh happening banget Bucin Budat cinta Hahaha Jijai banget ya Tapi Gue tuh kalau misalkan Hidup di jamannya Twitter yang sekarang Mungkin gue juga bisa dikategorikan Bucin yang drama Tanpa sengaja ketemu sama orang-orang yang begitu drama Terus Lucunya Emang Orang-orang ini Mengantarkan ku Ke perjalanan Yang sebenarnya Oh ini nih yang gue cari Nah lucunya juga Kalau misalkan lo bisa cari di podcastnya Kita ada di Potluck Dan juga Soon kita bakal ada di Inspigo ya Iya Itu kita ngomongin tentang jodoh Atau apa waktu itu? Soulmate Oh iya jodoh soulmate Atau soulmate Itu juga disitu gue ceritain Kalau mantan gue yang segitu banyaknya itu Ternyata Gue bukan yang memang playgirl Tapi Oh ini untuk belajar Jenis-jenis dan karakter manusia Karena gue sendiri kayak ngerasa Ini ngapain ya gue di obok-obok Di masalah cinta Yang kayaknya gak penting banget Sedangkan Gue tipikal orang yang sangat produktif Jadi ketika punya Pacar yang drama Itu langsung Droning Langsung gak ngapa-ngapain Langsung masuk ke dalam dramanya Oke Disini nih Yang bisa jadi Pembelajaran Untuk gue menjadi lebih baik lagi Itu klise Dan ketika putus cinta Dan ketika lagi Droning Gak banget kepikiran Tapi sekarang Kalau udah ada Di posisi yang kayak gini Baru kayak Oke Gue bisa connecting the door Di sekarang Gitu Yang kamu Kenapa bisa tiba-tiba di Flores Jadi gue dulu Pria Metropolitan Yang bekerja di Perusahaan advertising Bukan perusahaan advertising sih Consultant Consultant brand Jadi Yang mau develop brand Nah Kantor gue tuh Dari A sampai Z nya lah Disitu Dan itu tuh Sebetulnya dulu Waktu masih kuliah Itu kayak dream job gue gitu Yang ternyata Setelah Sudah ada di dalamnya Kok gue menemukan Ada sesuatu yang tidak hidup di dalam diri gue Gue ngerasa Ada yang gak fulfill Dalam hati gue Nah Terus Sampai satu saat Pas tahun ketiga Setelah perenungan yang dalam Dan beberapa kejadian yang bertubi-tubi juga Ada putus cinta Ada deadline-deadline kehidupan dari Society Society Lingkungan gue Dulu sahabat-sahabat gue udah pada nikah Dalam satu tahun tuh semua nikah Tahun berikutnya Semua punya anak Terus Mereka semua Ada yang Punya project ini Project itu gitu Sedangkan Waktu itu gue kayak Kok kayak ada pihak keluarga Kenapa kayak Kenapa waktu itu pertanyaannya Kenapa Kok mau masuk umur 30 Gue harus settle Apakah settle itu suatu kemestian Dan waktu itu lagi sering banget di radio tentang Apa Keuangan Financial planning Financial planning Untuk mengejar apa namanya disebutnya Bebas dari mikirin finance gitu Oke 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 Kebebasan finansial Kebebasan finansial Nah makanya waktu itu Apa ya Wah kayaknya gue ini itu Jelimet ya Harus di set umur 40 Kebebasan finansial Terus tiba-tiba di satu titik Gue gak merasa diri gue seperti itu Sempet di press gak itu Bentuknya mungkin iya Cuma kebetulan resultnya Waktu itu gue Lebih kayak eksperimen Kalo gue sebelum umur 30 Waktu itu gue umur gue 26-27 Kayaknya gue harus nyoba deh Keluar dari mekanisme Apa namanya Keharusan Keharusan ini Emang kenapa kalo gue Gak kerja kantoram Emang kenapa kalo gue gak punya mobil Sendiri Emang kenapa kalo gue Umur 30 Belum punya keluarga Emang kenapa Jadi gue Membalas Tebalik gitu Tapi akhirnya kamu dipertemukan Nah Hobi si traveling itu ya Yes Karena itu akhirnya gue coba keluar Keluar dari Jakarta Untuk traveling awalnya Yang sampe akhirnya gue memutuskan Untuk resign Dari kantor Dan ingin berangkat Waktu itu ke timur Nah waktu itu Gak punya planning apa-apa Selain pengen ngerasain Naik mobil Terus pindah-pindah daerah Tanpa ada deadline Road trip Sebenernya waktu itu Terinspirasi juga Gara-gara Ewan McGregor sih Oh oke Ewan McGregor itu waktu itu Dia naik motor Keliling Dari Erova ke Afrika Erova Erova Sundanisme Dan itu kayak Wah kayaknya seru banget Ya gitu Nah udah Akhirnya gue berangkat Nah gara-gara berangkat itu Oh sama film Yes Man Jadi gara-gara film Yes Man Mungkin kemarin kan nonton lagi tuh di Netflix Itu yang bikin Waktu itu Wah udah deh Pokoknya apapun tawaran di depan Say yes Say yes Nah pas berangkat itu Jalan dan traveling Udah Ya lo gini-gini Oke Oke Ada yang ngajakin ke gunung Ke laut Sampai akhirnya diving segala macem Sampailah di Flores Flores sebenernya Gara-gara ketemu Papa Joe Nah Papa Joe ada Temen dan jadi sahabat gue di Labuan Pajo Dia bilang geng Udah ngapain pusing-pusing di Jakarta Pedah aja udah ke Labuan Pajo Oke Why not gitu Langsung cabut gitu Oke Itu seru ya Itu ngomongin yang si travelingnya Sampai kita ketemu Terus tiba-tiba kita punya website Nah si Papa Joe itu Sebenernya Kita waktu itu nemenin dia ke Okinawa Di tahun 2013 Iya Waktu itu apa ya Konferensi PBB UNFPA ya Tentang apa sih Marine litter Marine litter Jadi Sampah-sampah yang ada di laut Ternyata ditemukan di seluruh pesisir di seluruh dunia Jadi orang-orang yang Tinggal di pesisir dan Dan mendedikasikan hidupnya Untuk Sampah di pesisir ini Mereka dikumpulin Kita ketemu semua orang karibia Alaska Pokoknya Meksiko Jepang Pokoknya semua yang ada pesisirnya Ngumpul semua Gokil sih Gokil sih Terus kayak Kita mendengarkan semua paparan-paparan Dan penemuan perempuan mereka Terus Ada ini Ada kita ketemu sama Anak yang punya Epspirica Iya Yang hobi Ngumpulin sampah Itu bagus banget Terus Jadi kayak Games gitu Ada rewardnya Seru ya Zaman dulu ya Nah Sebenernya sampai sekarang Kita masih punya itu Menuju Timur.com Yang memang Gimana ya Caranya Awalnya Gimana caranya Nemenin Papa Jo Tapi kita membuat Satu result Biar orang tahu Inisiatif dia itu keren Dia kan waktu itu Bikin bank sampah Difloreskan Sebenernya Bank sampahnya sendiri Bukan sesuatu yang baru Tapi Inisiatif Dan semangat dia Dengan dia bawa toa Terus Apa? Ya konsistensi dia Peda motor 3 ya Yang bener-bener Dia nyamperin Orang-orang Yang punya hotel Cafe Restoran Di Labuan Bajo Itu bener-bener Inspiring banget Nah Dari situ Kita fundraising Dengan jualan Refurbish Tenun Sama denim Yang kita namain Set from the east Itu masih ada Sampai sekarang Itu cerita dari Traveling ya Makanya kita keliling-keliling Indonesia Timur Kalo musik Kamu sendiri musik Kamu main band Aku inget sih Aku inget sih Kalo turning pointnya Jadi ke musik banget Lagi Sebenernya waktu itu Sebenernya Sebenernya aku udah Udah Anak Anak alam banget Jadi kayak Udah Hidup gue Itu ada di dalam laut Sama dalam hutan Dah selesai Musik soundtrack kehidupan itu Ya Kayak gitu Walaupun memang Dulu gue tuh SMA Gue nge-band Gue juga main drum Dan lain-lain Jadi kayak Sempet nge-band sama David Tarigan lagi Sempet Terus Ricky White Shoes Ricky White Shoes Minta Oh itu nanti satu Satunya lagi tuh Satu episode yang lain Nah terus Tiba-tiba Karena ketemu Intan Terus abis itu Intan waktu itu yang Into Into traveling Nah waktu pas udah jalan Kita keliling Eksplorasi Indonesia Timur Intan Nyaletuk waktu itu Eh Apa namanya Kan Traveling nih Dunia kamu banget nih Sama alam Aku kan udah Udah Blending banget nih Sama kamu Kamu bilang gitu Terus Aku juga pengen deh Kamu Ke Apa Juga Into ke musik gitu Aku inget banget Oh iya ya Soalnya gue waktu itu baru masuk S2 Di Institut Musik Daya Dan baru lulus kemarin Jadi perjalanan S2 gue tuh Lumayan panjang Dan banyak drama dalam diri gue Bakal dilanjut apa enggak Tapi akhirnya gue ngambil tuh Musik and performing art Dan akhirnya lulus tuh Jadi waktu dulu gara-garanya Pas suatu tahun 2009 Punya band Yang akhirnya Gue berpikiran buruk Kalo si band tersebut tuh Memecat gue diam-diam Padahal enggak segitunya juga Emang gue tuh dasarnya orangnya drama Terus Akhirnya pas disana Gue merasa tertantang Untuk membuktikan ke mereka Kalo gue tuh bisa loh Digging musik Gue bisa ngerti musik loh Nabung lah Dari Uang hasil ngadmin Night creamnya Mbak Fahira Idris Itu Uang itu dipakai buat kuliah Jadi aku nego Sama ibu cutnya Devinya Daudzal Untuk bayarnya per bulan Bu Saya bayar kuliah uang sendiri Boleh gak saya bayarnya per bulan Diijinin Mbok Dan gue menyelesaikan kuliahnya Cuman 2 tahun kurang gitu Tapi tesisnya 3 tahun Tapi ya Berarti kamu mesti kirim bunga tuh Sama Mbak Fahira Idris Terimakasih Telah membantu Coblos gak ya? Oke Aku sih politik Oke Dan itu mungkin cerita perkenalan dari kita Masih banyak yang lainnya Masih banyak keseruan-keseruan Hasil dari bermalas-malasannya kita Kita bakal terus ada Di stasiun Sami-Sami Yang pastinya namanya tetap sama ya Dua Sejali Ya See ya Dua Sejali Dua Sejali Dua Sejali Dua Sejali Dua Sejali